Teknologi digital yang semakin maju memudahkan pemakaiannya untuk melakukan transaksi. Kini kejanggihan teknologi ini makin memudahkan masyarakat untuk bersedekah, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak hanya langsung memberikan kepada yang berhak menerimanya, sedekah juga dapat disalurkan melalui platform digital Smart Payment Indonesia atau SPIN. SPIN, Smart Payment Indonesia. Platform aplikasi e-money, e-wallet, dan digital remittance yang dibuat MNC Group, meluncurkan fitur baru untuk bersedekah. Layanan baru SPIN menjadi bentuk kerjasama PT MNC Teknologi Nusantara dengan Lebaga Amil Zakat Nasional atau LASNAS PPPA Darul Quran. Fitur ini hadir untuk memudahkan masyarakat bersedekah tanpa kontak fisik di tengah pandemi COVID-19. Donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu program pendidikan bagi masyarakat desa dalam upaya menciptakan generasi cerdas dan hebat. Tentunya dengan harapan untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Bukan hanya inklusi keuangan, tapi juga untuk terus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau untuk kali ini kan kebutuhannya adalah untuk terus bisa bersedekah dan kami juga memberikan layanan tersebut, fitur tersebut agar bisa memudahkan masyarakat. Sedekah itu membuat mereka terhindar dari wabah, sedekah itu membuat mereka menjadi sehat, sedekah itu menjadi imun bagi mereka. Nah oleh karena itu dengan harapan yang kita miliki terbantunya masyarakat Indonesia di setiap, di seluruh desa untuk kita sekolahkan. Untuk bersedekah melalui aplikasi SPIN sangat mudah. Peguna dapat melakukan dua cara. Pertama, Anda dapat scan QRIS dan transfer ke akun SPIN milik kelas NAS PPPA Darukuran. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store di Android maupun Apple Store di iOS. Tim Liputan iNews melaporkan.